Pendekar 1 Jurus Jilid 16 Berbicara sampai di sini, sinar matanya yang hambar mengerling sekejap ke arah kedua liok bersaudara, sudah tentu pasan siang set tak berani membangkang, dengan hati dua mereka mengangkat siapin dan paus yautian dan menerobos ke tengah kerumunan orang banyak. Sepergenya mereka, Hui Giok berkata sambil menghela nafas panjang, Saudara Cian, sebetulnya aku tidak bermaksud demikian, cuma, hahaha, aku kan sudah lama kenal Beng Cu Cian Hui sambil terbahak-bahak, masa siyaute tidak tahu akan watak mulia dan bajik Beng Cu. Padahal siyaute mana ada niat membereskan mereka? Aku cuma menakuti mereka saja, agar mereka tidak melupakan perserikatan kita laki-laki baju abu-abu yang bermuka tirus yang berlutup di tanah tadi mendadak meronta serta melepaskan diri dari cengkeraman laki-laki berbaju hitam kemudian lari ke arah Hui Giok dan berlutup di hadap armia, Ia merengek-rengek minta ampun, ampun, Hui Tai Sian Seng, ampunilah jiwaku Xin Jiuchian Hui segera memberi tanda, kedua orang laki-dua berbaju hitam segera memburu maju. Melihal hal ini laki-dua tersebut tambah ketakutan, ia meratap lebih keras, tolonglah aku ampunilah jiwaku Wigiok berkerut kening, Meskipun ia merasa perbuatan orang itu sangat memalukan, saking takut mati sampai menyembah di depan orang, tapi dasar hatinya mulia, timbul juga rasa kasehannya Siapa yang hendak merenggut nyawamu, buat apa kau titik belum habis perkataannya, mendadak ia merasakan segulung angin pukulan yang mahadasyat terpancar keluar dan telapak tangan laki-dua tersebut Laki-laki bermuka kunyuk yang merangkul kaki Hui Giok sambil merengek-rengek itu tiba-tiba melancarkan serangan maut ke punggung Hui Giok sambil membentak, orang si Hui, serahkan nyawamu Kejadian ini berlangsung sangat mendadak, semua orang sama menjerit kaget, lengkok siang bok melompat maju bersama, sedang Xin Jiuchian Hui memandang kejadian itu dengan metu berkilat Entah kaget entah gusar entah gembira Hui Giok yang berada dalam rangkulan laki-dua berbaju abu-abu itu merasa tubuhnya bagaikan dijepit oleh tanggam besi, seluruh anggota badan sukar digerakan Sementara para jago menjerit kaget, tubuh Hui Giok sudah roboh terkapar Lengkok siang bok terperanjat, badannya seakan dua dihantam keras, tubuh yang sudah bergerak cepat itu seketika terhenti Sesungguhnya perhatian kedua orang ini terhadap Hui Giok memang tak bisa dilukiskan dengan kata dua jeritan kaget berkumandang di sana sini Dengan dahi berkerut Xin Jiuchian Hui segera membentak bangsat yang tak tahu diri, tangkap setelah laki-dua itu berhasil dengan serangannya Segera ia melompat ke sana dan kabur dengan gerakan yang amat cepat, sama sekali tiada tanda-tanda merengek minta diampuni seperti tadi Walaupun waktu itu dua orang berbaju hitam yang menyusulnya sudah tiba di dekatnya, ternyata seketika tak mampu menyusulnya Tampaknya asal dia melompat sekali lagi maka tubuhnya akan lenyap dalam kegelapan Pada saat yang gawat itulah jeritan kaget kembali berkumandang, tiba dua muncul beberapa orang berbaju hitam dari tempat kegelapan dan berusaha mengadang jalan lari orang itu Xin Jiuchian Hui tidak tinggal diam, dia ikut melambung ke udara dan melakukan pengejaran Lengkok siang bok radu sejenak, akhirnya ikut mengejar ke sana Akan tetapi baru beberapa langkah, Hui Giok yang terkapar di tanah mendadak melejit bangun dengan kepala di depan dan kaki di belakang dia meluncur ke sana Bentaknya, hendak lari kemana gerak tubuh laki-laki baju abu dua yang teramat cepat itu seketika merandek sejenak karena terkejut mendengar bentakan tadi Saking kagetnya hampir saja ia menjerit Dia yakin ilmu silatnya tak lemah, ia pun yakin serangannya tadi berhasil menghantam punggung Hui Giok disertai tenaga dalam yang luar biasa Ia pun percaya serangan sedasyat itu cukup meremukan isi perut seorang jago paling lihai di dunia perselatan Meski Kung Fu Hui Giok memang hebat, tapi usianya semudah itu, mungkinkah ia mampu menahan pukulan mautnya tadi? Tapi kenyataan suara bentakan Hui Giok berkumandang dari belakang, suara penuh mengandung tenaga dalam yang sempurna Hal ini membuktikan bukan saja ia tidak mati, bahkan sama sekali tidak menderita luka dalam Karena terkejut dan sedikit merandek tadi, Hui Giok sudah meluncur tiba, tangan kiri secepat kilat menyambar ke depan, kelima jari tangannya dapat mencengkeram baju lawan Suasana kembali jadi gempar, air muka Sin Ciu Cian Hui sekali lagi mengalami perubahan ketika dilihatnya Hui Giok tak mati, perasaannya entah gembira atau kecewa Dalam pada itu ketika merasa bajunya dicengkeram orang, laki-laki berbaju abu-abu itu merontas sambil menerjang maju ke muka, bret, bajunya robek, cepat-cepat dia menerjang lebih kuat ke sana Sin Ciu Cian Hui segera membentak liat serangan, desingan angin tajam menyambar, ia telah menggunakan kipasnya sebagai senjata rahasia dan disambitkan untuk menyerang jalan darah Ki Hei Hiat di punggung laki-laki itu dengan care seperti membidikan anak panah dan mengenai sasaran dengan tepat Begitu laki-laki itu terkena serangan, keempat orang baju hitam segera melompat maju dan membekuknya, salah seorang di antaranya memungut kembali kipas itu dan diserahkan kepada Sin Cian Hui Hui Giok yang barusan diserang sama sekali tidak mengunjuk rasa kaget atau gugup, ia tetap tenang seolah-olah kejadian tadi bukan menimpa dirinya Melihat ketenangan pemuda itu, air muka Sin Ciu Cian Hui untuk kesetiaan kalinya berubah, sambil menerima kembali kipasnya, katanya dengan menyesal, sungguh berbahaya Hui Heng Apakah Heng kau terkejut Hui Giok tersenyum sewaktu tangannya menghantam punggungku tadi, aku merasakan sekujur tubuhku bergetar keras Ku kuapir tangannya mengancam pulau jalan darah Mia Bun dan Kiteng di punggungku maka aku segera menjatuhkan diri, diam-diam aku mengatur nafas, ternyata sama sekali tidak terluka Setelah berhenti sebentar, sambungnya lagi sambil tertawa, tampaknya peristiwa tadi hanya membuat terkejut saja, hingga kalian sama ikut khawatir Perkataan itu segera menimbulkan pelbagai reaksi di antara jago yang hadir itu Ada yang kaget, ada yang kagum, ada pula yang merasa beruntung, tapi siapapun jua, mau tak mau timbul rasa segan terhadap kehebatan Ku Fuhu Heng Giok Perlu diketahui ditinjau dari gerak tubuh si laki-laki berbaju abu-abu tadi yang gesit, jelas ilmu silatnya amat lihai Tapi kenyataannya walaupun ia berhasil menyarankan pukulannya di punggung Huy Giok Namun anak muda itu sama sekali tidak mati ataupun cedera Bukankah itu sama artinya bahwa tenaga dalam Huy Giok telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa? Diam-diam Sin Ji Ucian Hui sendiri juga merasa ngeri oleh kelihayan pemuda itu Dia menjadi was-was terhadap Huy Giok Walaupun demikian, lahirnya tetap bergelak tertawa sambil berkata Sungguh beruntung kejadian tadi hanya mengakibatkan rasa kaget saja Kalau tidak, siyaute benar-benar tak tahu apa yang harus ku perbuat Suara tertawanya terhenti dengan menarik muka Ia berkata pula dengan nada berat Asal usul keparat itu sangat mencurigakan Harus kita selidiki kejadian ini dengan seksama Ah, aku tak sampai dilukai Sudahlah, urusan ini boleh disudahi sampai di sini saja Kukira orang itu jadi nekat oleh karena terpaksa oleh keadaan Ucap Hui Giok sambil tersenyum Sin Ji Ucian Hui menghela nafas Katanya, saudara Hui, engkau benar dua sangat baik hati Apakah engkau tidak tahu bahwa orang ini bukan saja mempunyai rencana busuk Secara licik ia sengaja minta ampun padamu agar kasihan padanya HMM Sesudah mendengus tiba-tiba ia tahan suaranya Aku yakin di belakangnya pasti ada yang mendalanginya otak Yang mengatur segala sesuatunya itu Menurut penglihatanku besar kemungkinan adalah Liyong Heng Peci yang tambeng Ah, saudara Chian terlalu sentimen pada tambeng Maka jalan pikiranmu selalu berkisar ke sana Ujar Hui Giok dengan dahi berkerut Padahal, padahal bagaimana kenyataannya nanti Hui Heng akan segera mengetahuinya sendiri Tukasin Ji Ucian Hui sambil tertawa dingin Ia memberi tanda, empat orang berbaju hitam Segera menggotong laki dua baju abu-abu itu mendekat ke situ Sekarang ia sudah tak mampu berkutik lagi Sebab sekujur badannya telah diikat kencang-kencang oleh tali kulit yang kuat Xin Ji Ucian Hui menghampiri orang itu Dibebaskannya jalan darahnya yang tertutup Lalu dengan dingin ia menegur siapakah namamu yang sebenarnya Atas perintah siapa melakukan semua ini? Ayo cepat mengaku terus terang Apakah kau ingin mendapat siksaan lebih jauh sekulum senyuman aneh terlintas di wajah orang itu? Pelahan sahutnya orang yang memerintahkan diriku untuk melakukan tugas ini tak lain adalah Xin Ji Ucian Hui Xin Ji Ucian Hui jadi berang mendengar jawaban tersebut Baru saja dia hendak menghajarnya mendadak Metul orang itu terbelalak, pudarlah sinar matanya yang tajam Senyuman yang semula menghiasi bibirnya kini berubah jadi kejang dan kaku Katanya lagi, sudah, sudah lupakah titik kau tanda tanya berbareng dengan habisnya ucapan ini Dari lubang metel, telinga, hidung dan mulut, tujuh lubang inderanya mengucurkan darah kental Xin Ji Ucian Hui semakin gusar, bentaknya orang ini betul-betul kurang ajar Sampai matipun ia tetap tutup mulut dengan cepat Ia menutup tujuh jalan darah pentingnya di seputar jantung Lalu dipenceknya dagu orang itu keras dua Mulut itu segera terbuka dan jatuhlah satu kapsul warna merah Racun jahat yang berada dalam kapsul itu sudah ditelan habis Agaknya orang ini lebih baik mati daripada membocorkan rahasia tugasnya Tindakan tersebut betul-betul di luar dugaan siapapun Xin Ji Ucian Hui sendiri tak menyangka dalam mulut Di antara selagi di orang ini tersedia kapsul yang berisi racun yang mampu merenggut nyawanya dalam sekejap Air muka Hui Ji Ucian Hui berubah hebat Sebetulnya ia tak percaya serangan terhadap dirinya tadi disertai dengan rencana yang matang Tapi setelah menyaksikan semua ini mau tak mau dia harus percaya pada perkataan Cian Hui Sambil memegang kapsul yang sudah digigit pecah itu Cian Hui termenung beberapa saat lamanya Kemudian ia tertawa dingin Ajaknya, he he, kau kira setelah kau berbuat nekat Lantas orang si Cian tak mampu menyelidiki siapakah otak dan rencana busuk ini Dengan suatu tendangan keras, di depaknya mayat laki-laki berbaju abu-abu itu hingga mencelat sejauh satu tombak dan tempat semula Suasana kembali jadi gaduh Para jago yang berkumpul di sekeliling tempat itu sama membicarakan kejadian itu rata-rata mereka pada menebak asal lusul laki-laki berbaju abu-abu itu Beberapa orang lagi yang masih hidup dan ditolikung tangannya oleh sekawanan jago berbaju hitam mulai tampak gelisah dan ketakutan pucat wajah mereka Tiba-tiba salah seorang di antaranya berteriak keras Aku tahu siapakah dia, asal kau bersedia lepaskan aku Akanku katakan rahasia ini padamu Kau benar-benar tahu serusin Ji UCMN Hui dengan metu bercahaya Cepat katakan jiwamu pasti akan kuampuni laki-laki ini juga menggunakan pakaian berwarna abu-abu Setelah mendapat jaminan bahwa dia akan diampuni Serunya segera dengan lantang Kami adalah metu-metu yang ditugaskan Tam Chong Piao Tau di sekitar tempat ini Tapi pada hakikatnya kami semua tak lebih cuma anak buah belaka Hanya dia sendiri yang merupakan seorang Piao Tau bahkan namanya cukup tersohor dalam dunia persilatan Semua orang menyebutnya sebagai Toh Jiu Ki Yang Wi Ki Yang Wi bertangan keji, Kang Tai Sik Lantaran mukanya dipoles dengan obatan maka kalian tak ada yang mengenal dia lagi Mendengar pengakuan tersebut Hui Giyok jadi kaget tanpa terasa ia menyurut mundur tiga langkah Sekali lagi suasana jadi gempar, seruan kaget berkumandang di sana sini Sin Ciu Tian Hui juga menengadah sambil terbahak-bahak Hahaha Tambeng, wahai Tambeng, serunya Walaupun kau kejam dan busuk Ternyata ada juga sahabat-sahabat yang bersedia jual nyawa untukmu Tapi sayang, secerdik-cerdiknya tindakanmu toh di antara anak buahmu Terdapat juga manusia yang tak berverguna seperti ini Ketahuanlah sekarang semua rahasiamu Ia lantas memberi tanda kepada anak buahnya Seraya berseru, lepaskan dia kedua orang berbaju hitam yang bertugas mengawasi orang tadi tertegun Tapi akhirnya mereka lepaskan juga cengkeramannya Bagaikan mendapat pengampunan besar, cepat orang itu kabur ke tengah gerombolan orang banyak dan lari terbirit-birit Tindakan ini segera menimbulkan keheranan semua orang Siapapun tak menyangka Xin Jiu Tian Hui betul-betul akan bebaskan orang itu Maka di antara para jago yang hadir di situ pun mulai terdengar kata-kata pujian Walaupun Tian Xin Jiu itu orang kejam namun setiap perkataannya lebih berat dan bukit karang Ia benar-benar seorang laki-laki sejati Dilihat dari kejadian ini, jelaslah sudah bahwa Liong Heng Pets yang masih kalah jauh bila dibandingkan dia Sementara itu, Lengkok Siang Gok telah menyingkir agak jauh dan duduk menonton di samping sana Ketika menyaksikan jalannya peristiwa tersebut, wajah mereka kembali tersungging senyuman dingin mengejek Tahukah kau, mengapa Tian Xin Jiu melepaskan orang itu pelahan Lenghon Tiok bertanya Lengkok Bok tertawa dingin, orang itu sudah membocorkan rahasia Liong Heng Pets yang Memangnya kau kira pihak Hui Liong Piawokiok akan berpeluk tangan belaka? Kukira sebelum dia sempat kabur dari bukit ini nyawanya sudah keburu terbang Bahkan kematiannya pasti mengerikan Hehehe Tian Xin Jiu pura-pura bermurah hati dan memegang teguh perkataannya Padahal apa bedanya kalau ia sudah tahu bahwa orang lain akan mewakilinya untuk merenggut nyawa orang itu Dua bersaudara itu saling pandang sekejap lalu tertawa Tiba-tiba Lenghon Tiok berkata lagi setelah menghela nafas Kalau begitu, tampaknya anak Giyok betul dua terlibat dendam sedalam lautan dengan manusia yang bernama Tambeng itu Mula dua aku cuma curiga, kenapa Tambeng tak mau mewariskan ilmu silatnya kepada anak Giyok Sekarang aku baru tahu bahwa orang sitam itu pada hakikatnya adalah seorang manusia yang licik Bukan saja putra-putri musuhnya ia pelihara anak itu pun dijauhkan dari ilmu silat Dalam pandangan orang umum tindakannya ini tentu terpuji Orang pasti akan mengagumi kemuliaan hatinya, kebijaksanaannya yang bersedia memelihara anak orang Padahal tujuan yang sebenarnya HMM ia berharap agar anak-anak musuh tak mampu membalas dendam kepadanya AI, sepandainya tupai melompat akhirnya terjatuh juga Sepandainya ia bersiasat, akhirnya ketahuan juga rahasianya Perhitungan manusia selamanya tak bisa melawan kehendakian Ucap Lengkobok sambil menghela nafas panjang Tentu saja, sambung Lenghontiok sambil tertawa dingin Aku tidak percaya di dunia ini ada rahasia yang dapat ditutup selaman fa dengan rapat-rapat Sementara itu Hwi Giyok juga sedang kesal oleh kejadian tersebut Ia termangu-mangu sekian lamanya Lalu berkata sambil menghela nafas AI, ternyata orang itu memang benar orang yang diutus pamantam Tapi titik-tapi, kenapa ia berbuat demikian? Bila ia hendak membunuhku kenapa harus menunggu sampai sekarang? Hehehe titik sinji uciatihui tertawa dingin Sebab nefadaulu kau bukan suatu ancaman baginya dan sekarang Ia tak menduga akan kemampuanmu seperti kau miliki sekarang Maka, sekalipun aku sekarang berbeda dengan aku yang dulu Toh aku tak melakukan sesuatu ancaman apapun terhadap dia Tukas Hwi Giyok sambil menghela nafas Aku berutang budi padanya Aku tidak punya dendam padanya Bahkan budinya hingga sekarang belum sempat ku balas mengapa hendak mencelakai diriku Saudara Hwi kata sinji ucian Hwi sambil menghela nafas Terkadang aku ikut sedih dan kasihan kepadamu Hingga kini, hah, rupanya kau masih dibodohi Apa maksudmu tanya Hwi Giyok dengan melengak Berkerut alis matu cian Hwi yang tebal Semakin tebal pula rasa murung yang menyelimuti wajahnya Tuturnya, Hwi Heng Tahukah kau pada sepuluh tahun yang lalu ayahmu dan pamanmu itu mati di tangan siapa Hwi Giyok terkesiap Air mukanya berubah hebat Serunya dengan gemetar Apakah dia tapi bukankah pembunuh berbaju hitam itu sudah menemui ajalnya di luar kota Peking pada sepuluh tahun yang lalu? Bukankah ia sudah tewas bersama gugurnya Dua sosok mayat yang terkapar di luar kota Peking itu tak lebih adalah siasat Liong Heng Pat Chi yang tambeng untuk mengelab dobi meta umum Sungguh kasihan Ouyang Lop Yautau yang berhati bajik itu Ia harus mengorbankan jiwanya untuk bajingan terkutuk itu Lebih dua kasihan lagi seluruh umat perselatan di dunia ini Ternyata tak seorang pun yang dapat membongkar siasat busuk jahanam itu Siapapun tak menduga Cian Hui akan mengalihkan pokok pembicaraan ke soal peristiwa berdarah yang terjadi pada sepuluh tahun dulu Serem tak para jago memperhatikannya dengan seksama Harus diketahui, pada sepuluh tahun yang lalu laki-laki berkerudung hitam itu dengan kekuatan seorang secara beruntun telah melukai Piau Tau Kenamaan dari tujuh provinsi di utara dan enam provinsi di selatan Peristiwa itu membuat banyak perusahaan Piau Kiyok bangkrut dan tutup karena takut akhirnya tinggal Hui Leong Piau Kiyok saja yang masih berdiri dalam dunia perselatan Kejadian ini bukan saja telah menggetarkan seluruh Kang Hou pada masa itu Sampai sekarang pun masih menjadi buah bibir setiap orang Karena itulah para jago yang hadir ini serentak membungkam setelah Cian Hui menyinggung kembali persoalan itu Air muka Hui Giyok berubah pucat, jantung berdebar keras, kedua tangannya mengepal kencang hingga kuku tangannya menusuk ke dalam daging Terdengar sin Ciu Cian Hui bertutur lebih jauh untuk mencapai ambisinya merajai dunia perselatan dan monopoli usaha perusahaan ekspedisi Leong Heng Peci yang tambeng telah menyaruh serta membunuh banyak Piau Tau Kenamaan Ia mengira rencana busuknya dikerjakan secara amat rahasia dan berhasil mengelabui semua orang perselatan di dunia ini selama belasan tahun Tapi ia tak mengira hehehe, sepandai-pandainya Tupai melompat akhirnya terjatuh juga, secerdik duanya dia atur rencana, akhirnya ketawan juga rahasianya Ia tak mengira hari ini aku orang Cian akan berhasil membongkar rahasia busuknya itu Setelah tertawa dingin, sambungnya pula, manusia aneh berkerudung hitam yang mati itu tak lain hanya seorang yang tak tahu urusan Hanya menjadi setan penasaran bagi kepentingan tambeng si bajangan tengik itu Dia telah merusak sama sekali raut wajah orang itu, agar orang perselatan mengira benar dua manusia aneh berkerudung itulah yang tewas Maka William Piau Kio tentu akan bebas dari segala tuduhan, dan orang pun tak akan menaruh curiga atas dirinya Padahal bila kita pikirkan lagi dengan teliti, bukankah dibalik semua peristiwa itu terselit banyak kai yang mencurigakan Sekaligus ia bercerita secara panjang lebar, sampai di sini ia baru berhenti dan menghela nafas Para jago sama berseru kaget, lalu suasana pulih kembali dalam keheningan Terdengar Cian Hui berkata lebih jauh, manusia aneh berkerudung hitam itu melakukan pembunuhan di mana-mana Sampai-sampai jilang tiam butek, pedang dan tombak tanpa tandingan, Hui Sian Hiong yang terkenal juga bukan tandingannya Hehehe, coba kalian bayangkan sendiri, Aoyang Lop Yau Tau sudah tua, juga tidak luar biasa lihainya Bagaimana mungkin orang berkerudung itu mampus bersama dengan Aoyang Lop Yau Tau Ia tertawa dingin beberapa kali, kemudian melanjutkan Malam itu Aoyang Lop Yau Tau menginap di Hui Liyong Piyau Kiyok Seandainya ada Yang Heng Jin, orang yang berjalan malam, masuk ke dalam Piyau Kiyok itu Masa Liyong Heng Pek Chi yang sendiri tidak tahu Masa ia membiarkan Aoyang Peng Chi menempuh bahaya seorang diri Mendengar sampai di sini, Hui Giyok terperanjat Tiba-tiba ia jadi teringat pada kejadian malam itu ketika dia keluar untuk kencing Bukankah ia saksikan bayangan Paman Tam melayang lewat di halaman tengah Berpikir demikian, hatinya makin terkejut dan takut Tapi ia pun tidak tega mencurigai Paman Tam sebagai pembunuh keji yang tak berferperi kemanusiaan itu Maka dengan suara tergegap katanya Tapi, semua itu kan hanya radaanmu saja kan Tiada yang menyaksikan peristiwa itu dengan metu kepala sendiri Sinji Yuchian Hui menghela napas panjang Tukasnya Hui Heng apakah sampai sekarang engkau masih belum paham Ia pura-pura berlagak sosial, sok bijaksana dan berjiwa besar Dirawat dan dipeliharanya keturunan dan para piausu yang tewas itu di rumahnya Sengaja dilakukannya agar orang persilatan memuji Liong Heng Petsi yang tambeng Sebagai orang yang berbudi orang yang paling mulia di dunia ini Padahal, setelah tertawa dingin Lanjutnya, Hui Heng pernahkah kau pikirkan Mengapa tambeng tidak mewariskan ilmu silatnya kepada kalian? HMM, bukan saja ia tak pernah mengajarkan ilmu silatnya kepada kalian Bahkan berusaha memisah-misahkan kalian Agar selamanya kalian tak berkumpul Agar selamanya ia tak perlu khawatir Ada orang akan membalas dendam padanya Agar ia selamanya aman tanpa perkara Hui Heng terkesiap Ia mundur tiga langkah karena terkejut Ya benar juga cerita ini Demikian pikirnya bila aku benar-benar goblok Seperti yang sering ia tuduhkan Tak mungkin aku berhasil mencapai kesuksesan seperti sekarang ini Bila mana ia tak mau memberi pelajaran ilmu silat kepada kami Karena khawatir kami mengalami nasib seperti orang tua kami Kenapa ia justru memberi pelajaran ilmu silat kepada puterinya sendiri Dalam pada itu Sin Ciucian Hui mengawali terus perubahan sikap pemuda itu dengan seksama Ketika melihat perubahan air mukanya Cepat ia berkata lebih lanjut Walaupun hal ini masih merupakan rabaan belaka Tapi coba Hui Heng pikirkan lagi lebih cermat Bukankah semua data-data tersebut cocok satu sama lain? Apalagi HMM Setelah mendengus ia ulapkan tangannya memberi tanda Kemudian lanjutnya dia anggap semua perbuatannya dilakukan dengan rahasia Dan tidak diketahui siapapun Tapi mimpipun ia tak menyangka ada satu orang yang menyaksikan dengan macu kepala sendiri semua perbuatannya itu Belum habis ia berkata Dari sebelah sana muncul beberapa orang laki-laki berbaju hitam sambil memayang seorang Hui Gio ikut berpaling Ia lihat orang yang dipapah itu meski tidak terlalu pendek Tapi kurus sekali Seakan-akan embusan angin gunung dapat meniut nfaroboh Ia bermuka pucat Kulit badannya seperti tak pernah tertimpa cahaya matahari Matanya jelilatan Air mukanya seperti gugup dan ketakutan Serupa seekor binatang yang selalu ketakutan di uber pemburu Langkah kakinya bagaikan sudah lama tak pernah berjalan begitu berat lingbung dan tak mantap Ketika semakin dekat dan dapat terlihat kulit mukanya yang penuh kerutan Kerutan yang menghiasi wajahnya ini menunjukkan bahwa ia sudah lama mengalami penderitaan yang berlarut-larut Membuat siapapun yang menyaksikan tampangnya itu akan ikut menghela napaskar naibah Seorang laki-laki berbaju hitam muncul dengan membawa sepotong batu gunung sebagai tempat duduk Sedang Shinji Ucian Hui segera maju dan memimbing orang itu duduk Para jago yang hadir sama menduga orang ini tentu mempunyai hubungan yang luar biasa dengan peristiwa yang pernah menggemparkan dunia persilatan pada belasan tahun yang lalu Tanpa terasa mereka sama menggeser maju lebih dekat Lengkok Siengho juga tertarik oleh kemunculan orang ini Mereka unjuk sikap serius serta memperhatikannya dengan seksama Dengan metajelilatan orang itu celingukan ke sana kemari Ia duduk di atas batu dengan tak tenang Seakan-akan selalu khawatir dari kegelapan akan muncul seseorang yang akan merengut nyawanya Shinji Ucian Hui berdehem beberapa kali Kemudian dengan suara lantang bertanya Siapa namamu? Dan apa pekerjaan renu laki-laki bermuka pucat itu tundukkan kepalanya rendah-rendah Lalu menjawab, Xiao Jin, hamba, Shiko, oleh karena hidup di sekitar Yan Leongji Maka namaku menjadi Kotaiji oleh karena pekerjaan hamba adalah kusir dan suka minum arak Setiap kali bertemu dengan kedai minum lantas tak ingin melajukan keretaku lagi Maka teman sejawatku menyebut pula Kopotki, tak mau pergi kepadaku Nama ini malahan lebih sering dipakai daripada namaku Kotaiji Walaupun ia berusaha memperkeras suaranya, tapi ucapnya tetap diliputi rasa ngeri, takut dan gelagapan Apakah kau kenal Leong Heng Pat Chiang Tambeng? Bagaimana ceritanya sampai kau bisa kenal di atanya Tian Hui lagi? Ketika menyinggung nama Leong Heng Pat Chiang, tiba-tiba saja sekujir badan Kopotki gemetar keras Matanya semakin jalang dan melirik ke sana kemari Hamba kenal Tam Toaia karena Hui Leong Piao Kiok pernah menyewa keretaku untuk mengantar barang Bahkan bergurau juga dengan hamba, karena itu hamba kenal dia Bergurau apa tanya Tian Hui? Kopotki mengerutkan kuduknya, seperti takut disembelih Setelah ragu dua sebentar akhirnya ia pun berkata Dia bertanya kepadaku kenapa disebut Kopotki Beliau menganjurkan hamba ganti nama saja Sin Ji Ucian Hui mendengus Hektometer, belasan tahun yang lalu Pada malam hujan salju dengan lebat Apakah kau berada di kota Kehong? Apapula yang kau lihat di pintu gerbang kota Kehong? Sekali lagi badan Kopotki bergetar keras Rasa ngeri dan takut yang terpancar dari matanya tampak semakin nyata Para jago mengetahui bahwa ucapan tersebut tentu mempunyai hubungan yang ngerat dengan peristiwa lama Maka mereka pasang telinga baik dua untuk mendengarkannya dengan seksama Tapi walaupun sudah ditunggu setian lama ternyata Kopotki belum juga mengucapkan sesuatu Malah giginya saling gemertukan dengan kerasnya seakan-akan khawatir bila dia bercerita Maka nyawanya akan segera direnggut orang Malam semakin kekam, angin berambus semakin kencang Obor yang menerangi sekeliling tempat itu tak ada yang merawatnya sehingga makin lama semakin lemah dan akhirnya menjadi padam Maka suasana di sekeliling itu terasa semakin dingin dan semakin gelap Mendatangkan keseraman bagi setiap orang Wajah Huy Giok tampak pucat, tanpa berkedip dia mengawasi Kopotki, jantung pun ikut berderbar, kepalan juga digenggam kencang Sementara itu Sin Chi Ucian Hui sedang mengawasi orang itu dengan tatapan yang tajam melihat keraguan orang Ia berkata dengan suara berat semua yang hadir di sini adalah jago-jago persilatan terkemuka Mereka tak nanti akan mencelakai jiwamu Ayo, bicaralah terus terang tak perlu ragu Kemudian sambil menuding Huy Giok ia menambahkan Huy Tai Stang Seng ini adalah keturunan Siang Tiambu Tek Huy Si Siang Hong Kungfunya lebih liai daripada Liong Heng Pan Chiang Asal kau mengaku secara terus terang, beliau pasti akan melindungi keselamatan jiwamu Kopotki menengadah dan memandang sekejap ke arah Huy Giok Lalu tunduk kepala lagi ia termenung lama sekali kemudian berdehem beberapa kali Lakolaki berbaju hitam yang berada di sisinya memberi sebotol arak kepadanya Cepat ia menyambutnya, ia membuka tutup botol, tapi segera ditutup lagi, dibuka dan ditutup pula Akhirnya dia menenggak arak itu beberapa cegukan keberaniannya Jadi bertambah sekali lagi ia angkat kepalanya memandang ke arah Huy Giok Setelah berdehem beberapa kah baru berkata Hari itu udara sangat dingin salju turun dengan hebatnya Salju yang melapisi permukaan tanah menjadi amat tebal Aku menjalankan keretaku menuju kota Kei Hong Ai, sungguh perjalanan yang sulit Sungguh Kopotki mendengar kata Kopotki itu Beberapa orang berbaju hitam hampir saja tertawa geli Tapi ketika dilihatnya semua orang sedang memperhatikan cerita Kopotki dengan serius Mereka tak berani tertawa Terdengar Kopotki melanjutkan kata duanya Maka setibanya di Kei Hong Aku pun beristirahat di dekat pintu gerbang kota Aku temukan sebuah kedai arak kecil dan aku pun minum arak di sana Baru minum sampai setengah jalan Aku ingin meludah keluar pintu Siapa tahu ketika ku singkap kera di depan pintu Kulihat liong heng pet siang tambeng Tanto ayah dengan menunggang kuda sedang lewat di jalan raya Di tengah kegelapan malam Apakah kau dapat melihat wajahnya dengan jelas tukasian hui tiba-tiba Kopotki tarik napas panjang sahutnya Walaupun waktu itu sudah tengah malam Tapi karena seluruh permukaan tanah berlapiskan salju Pantulan sinar di atas salju membuat suasana tak begitu gelap Sebab itulah aku dapat melihat wajahnya dengan jelas Tak mungkin salah lagi Waktu itu aku rada heran kenapa seorang diri Tanto ayah datang ke Kehang yang letaknya jauh dari ibu kota Tapi yang kupikirkan waktu itu cuma minum arak Maka urusan itu pun tidak ku perhatikan lebih jauh Setelah berhenti sebentar ia melanjutkan pula Sebenarnya Tanto ayah mengenakan topi dengan amat rendah Sehingga hampir menutupi mukanya Andai kata tidak secara kebetulan ada angin berembus Sehingga sedikit menyingkap topi yang dikenakan Tanto ayah Mungkin aku pun tak dapat melihat jelas wajahnya itu Hui Giyok terkesiap pikirnya Apakah ini yang dinamakan serapat-rapatnya manusia menyimpan rahasia Suatu ketika tentu bocor juga Sementara itu Sinji Yu Tianhui sedang manggut-manggut sambil bertanya Bagaimana selanjutnya koputki menarik kuduknya lebih ke bawah lagi Lanjutnya, kemudian Setelah arak habis ku minum Aku pun delapan bagian dipengaruhi arak badan terasa nyaman sekali Seakan-akan udara sudah tidak dingin lagi Pada kesempatan itulah aku naik ke atas benteng kota Kehang dan menengok ke bawah sana Kulihat di kejauhan di atas tanah yang bersalju seakan-akan ada dua tiga sosok bayangan sedang berlompatan ke sana kemari Katanya kau sudah tujuh delapan bagian mabuk Masa dapat kau lihat sejauh itu tanya Tianhui lagi dengan wajah kelam Angin yang berembus di atas benteng sangat kencang Setelah naik ke atas, mabuku lantas silang tiga bagian Apalagi permukaan tanah di luar kota diliputi saljunan putih Bayangan manusia itu pun bergerakian kemari dengan cepatnya Maka aku dapat melihat semua itu dengan jelas Waktu itu aku sudah menduga ketiga orang itu sedang terlibat dalam pertarungan sengit Sejenak kemudian tiba-tiba pertarungan itu berhenti dan kulihat tinggal sesosok bayangan saja yang masih hidup Dia naik ke atas kudanya dan kabur ke arah situ Dari atas benteng dapat kulihat wajah orang itu dengan jelas Ternyata orang itu tak lain adalah Leng Hang Peci yang tambeng Tamto Aya benarkah kau melihat wajahnya dengan jelas tiba-tiba Huy Giok membentak Ya, aku sudah pernah melihat Tamto Aya sebelumnya Kulihat baju yang ia kenakan itu sama Rasanya penglihatanmu tak salah lagi Jawab Kho Potki ketakutan Huy Giok tergetar Lalu berdiri kaku bagaikan patung Sorot matanya memandang ke tempat jauh Memandang kegelapanan jauh sana Di mana seakan-akan dilihatnya wajah Leng Hang Peci yang sedang menyeringai Suasana kembali jadi gempar Para jago yang hadir ada yang terbelalak dengan mulut melongot Ada pula yang berbisik-bisik membiarkan kejadian itu Sungguh taknya Naliong Heng Peci yang yang sok berbuat kebajikan dengan ker-keromulia JTU tak taunya adalah binatang berbaju manusia Demikian omel seorang Selama kegaduhan berlangsung Sin Ciu Cian Hui hanya mengelus jenggot belaka Tanpa memberi komentar apa-apa setelah kegaduhan itu mulai meredai Ia baru berseru Bukankah sudah belasan tahun yang lalu kau mengetahui rahasia ini Kenapa baru sekarang rahasia tersebut kau beberkan di sini? Apakah karena kau mendapat ancaman atau gertakan seseorang? Malam itu aku belum tahu persis apa yang telah terjadi Sahut Kho Potki dengan suara gemetar Keesokan harinya baru ku dengar bahwa Jiang Tiambutek berdua saudara telah mati dibunuh orang Aku terkejut dan juga takut Makin dipikir semakin takut Ku tahu sewaktu Tantau Aya melaksanakan perbuatannya itu Dia tentu tidak ingin ada orang yang tahu Jika beliau mengetahui aku telah menyaksikan perbuatannya itu Sudah tentu aku akan dibunuhnya untuk menutup mulutku Aku ingin minta perlindungan Tapi pada waktu itu jago persilatan manakah yang berani memusuhi Tantau Aya? Siapa pula yang yang akan percaya pada keterangan seorang kusir macam diriku Lalu bagaimana caramu mengatasi kesulitan tersebut? Tanya Tia Ohi pula Kho Potki menghela nafas Ai setelah berpikir pulang pergi Aku masih tetap khawatir apakah Tantau Aya mengenali diriku waktu aku menongol keluar pintu warung Makin dipikir aku semakin takut Akhirnya kereta ku jual dan aku pun kabur jauh dua untuk menyembunyikan diri Dan sekali bersembunyi selama sepuluh tahun bukan tanya Cian Hui Dengan sinar mata yang sedih Kho Potki mengangguk Ya, sebenarnya aku hendak menunggu sampai perbuatan Liong Heng Petci yang Tantau Aya diketahui umum baru aku akan muncul lagi Siapa tahu perbuatannya itu dilakukan dengan teramat rapi dan rahasia sehingga tak diketahui siapapun Aku lantas berharap, berharap agar dia cepat dua mati Tapi ternyata ia tidak mati dua juga Maka, maka aku pun bersembunyi hampir belasan tahun lamanya Lantas, kenapa rahasia tersebut kau bongkar juga sekarang Bentak Cian Hui dengan dahi berkerut Apakah sekarang kau tidak takut mati lagi? Kho Potki tundukan kepalanya rendah-rendah Sebenarnya aku tak ingin keluar dan tempat persembunyianku Tapi ai, penghidupanku selama beberapa tahun terakhir ini betul dua amat susah Aku tak punya tabungan juga tak punya harta kekayaan Penghidupanku selama ini hanya bergantung dari upah yang didapatkan biniku dari mencucikan pakaian orang lain Dan aku sendiri aku hanya bersembunyi terus di rumah Selangkah pun tak berani keluar pintu Sampai kakiku hampir saja tak mampu digunakan untuk berjalan lagi Aku merasa kesepian dan merasa ketakutan Aku takut tiba-tiba tamto ayam muncul dari depan pintu Dan sekali bacok membereskan nyawatku setelah termanggu-manggu sesaat lamanya Ia melanjutkan tapi belakangan ini Biniku telah mati Aku jadi kelaparan dan tak mampu makan lagi Pada suatu tengah malam aku pun keluar rumah dan coba minta sedekah orang Tapi ketika aku menuju pulang setelah isi perut Tiba-tiba aku temukan seorang berjalan di depan rumahku dengan membawa pisau Aku jadi ketakutan setengah mati ku tinggalkan rumahku dan lari terbirit-birit Mendengar sampai di sini Para jago yang hadir tak dapat menahan rasa kasihannya Suara laan nafas bergemat di sana sini Kopotki melanjutkan kata-katanya dengan suara berat Tapi aku mampu lari kemana Untuk berjalan pun aku tak kuat Aku pun tak punya uang Siang hari bersembunyi Bila malam tiba Terpaksa aku kumpulkan akar rumput dan kulit pohon Untuk mengisi perutku yang lapar Penghidupan seperti ini ku alami sampai beberapa hari Aku benar-benar tak tahan lagi Suatu malam ketika aku tidur di tepi tong sampah di sebuah gang Tiba dua kuliat, berbicara sampai di sini Mendadak ia berhenti Ia melirik Tianhui sekejap dengan sinar macu ketakutan Tak apa, ceritakan terus terang ujar Tianhui dengan dingin Dengan suara gemetar kopotki melanjutkan lagi Waktu itu aku kedinginan dan sangat lapar Aku benar-benar tak bisa tidur Saat itulah tiba-tiba dari salah sebuah rumahku Dengar jeritan ngeri beberapa kali Dengan kaget aku melompat bangun dan berlari terbirik-birit Belum jauh kau kabur Kau lantas ditangkap seorang anak buahku Selah Tianhui Dengan gemetar kopotki mengangguk Ya, aku ketakutan setengah mati hingga hampir saja jatuh semaput Apalagi ketika ku angkat kepala Ternyata deriku berada di depan kantor cabang hui Lelong Piau Kiok Kukirato aku ini adalah anak buah Tamto Aya Karena takutnya aku lantas berlutut dan meratap Oh, tolong beritahukan kepada Tamto Aya Malam itu meski aku berada di Kai Hong Tapi sebenarnya aku tidak melihat apa-apa Sin Ji Ucian Hui mendengus dan menanggapi Anak buahku itu mengira kau ini seorang sinting Sebetulnya dia hendak melepaskan kau Tapi aku mendengar ucapanmu dan segera merasa ada sesuatu rahasia di balik ratapanmu itu Maka aku pun lantas ingin tahu siapakah dirimu ini ya Benar, benar kopotki manggut dua setelah ku tahu to Aya bukan orang hui Lelong Piau Kiok Lagi pula ku lihat to Aya Katakan saja terus terang Katakan semua yang kau lihat Seru Cian Hui Kopotki menarik napas dingin Cepat dia menyambung apalagi setelah hamba lihat bahwa to Aya membantai seluruh penghuni kantor Hwi Lelong Piau Kiok Tahulah hamba bahwa to Aya adalah musuh bebu yutan Lelong Heng Pai Chiang Terutama setelah hamba lihat to Aya sama sekali tidak takut kepada Lelong Heng Pai Chiang Maka sekarang berani ku ceritakan semua pengalamanku itu Sampai di sini Sin Ji Ucian Hui lantas menyapu pandang wajah seluruh jago-jago dengan pandangan tajam Kemudian serunya dengan lantang Sobat dua sekalian Tentunya kalian sudah mendengar apa yang diceritakan orang ini Kawanan jago itu hanya berani tertegung dengan matel Terbelalak Ada yang menggigil Ada pula yang menghela napas Dengan alis menegak Sin Ji Ucian Hui lantas berkata lagi dengan lantang Sampai di sini Tentunya saudara sekalian telah tahu jelas manusia macam apakah Lelong Heng Pai Chiang itu Apa yang dilihat sahabat kau di Kei Hang tak lain adalah peristiwa dibegalnya barang kawalan Jiang Tiam Butek Hui Si Siang Hiong yang berupa Pek Giok Chiang Chu Kata Kemala Hejau dalam perjalanan menuju Hopak Baru saja ia berbicara sampai di sini Hui Giok yang sejak tadi berdiri kaku mendadak berteriak lantang Apa? Pek Giok Chiang Chu Ketika ayahku terbunuh beliau sedang mengawal Pek Giok Chiang Chu melihat perubahan air mukanya itu Sin Ji Ucian Hui tampak melengat Tapi dia lantas mengangguk Ya, benda kawalannya memang Pek Giok Chiang Chu Jawabnya, ku kira setiap orang perselatan mengetahui hal ini Masa Hui Heng tidak tahu Hui Giok mundur tiga langkah dengan tangan terkepal kencang-kencang Sementara air matuh bercucuran membasai pipinya yang pucat Sambil menengadah ia bergumam sendiri Oh, Tian benarkah pembunuh berdarah dingin itu adalah dia Tiba-tiba ia teringat ketika dia masuk ke kamar tambeng tempo dulu Bukankah benda yang sedang dimainkan tambeng itu adalah sebuah mainan berwarna hijau kemala? Tiba-tiba saja ia menjadi paham kenapa tambeng dengan kaget dan gugup buru-buru menyimpan benda itu ke dalam sakunya Begitu melihat ia muncul di kamarnya Bahkan memperingatkan dia agar selanjutnya tidak masuk ke kamarnya lagi Dahulu segala persoalan itu tidak dipahaminya Dan ia pun tak ingin memahaminya Tapi sekarang, dalam sekejap mati semua persoalan itu telah ada jawabannya Dan jawaban itu hanya menambah duka ceritanya Kopotki memandang ketakutan ke arahnya Semua orang memandang simpati kepadanya Sedang lengkok sianggok menghela nafas panjang Sedang lenghon tiok sambil menghela nafas Bunki, ai, kasihan dia Lengkobok mengangguk dengan berat Sampai lama ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun Sinjiyu Tianhui mengelus jenggotnya lalu membentak Jika dalam dunia perselatan masih ada keadilan Apakah kita harus membiarkan Lengkobok Petsi yang si jahanam terkutuk itu Tetap hidup di dunia bunuh mati Bajingan itu teriakan keras berkumandang dari mulut para jago Sekarang semua orang sudah diliputi rasa gusar yang meluap Andai kata Lengkobok Petsi yang berada di situ Sekalipun ilmu silatnya tinggi mungkin tidak akan gentar juga oleh kemarahan masa yang meluap itu Melihat reaksi orang banyak yang kalap itu Tianhui makin bersemangat Kembali teriaknya Jiang Kiam Ji Hiong mati secara mengenaskan di tangan Leng Heng Pak Chiang Kita perserikatan orang-orang Kang Lam harus bersumpah untuk membantu Hui Tai Sian Seng membalas sakit hati ini Kalian semua tentunya laki-laki Feng berdarah panas Bagi kalian yang bukan anggota perserikatan orang-orang Kang Lam Sudah sewajarnya kalian ikut berjuang demi menegakkan kebenaran Tentunya kalian bersedia Bukan sambutan para jago kembali bergemuruh sampai-sampai mengetar petohonan yang tumbuh di sekitar tempat itu Daun pada berguguran bagaikan musim rontok tiba secara mendadak Hui Heng, Cian Hui lantas berpaling setelah mempunyai begini banyak sahabat yang mendukungmu Apakah kau masih takut sakit hatimu takkan terbalas Dengan pandangan bingung Hui Giok menatap Kopot Ki Lalu bergumam sendiri Kopot Ki, Kopot Ki Ternyata di dunia ini memang banyak persoalan yang sukar dilewati Tambeng, wahai Tambeng Bagaimana jua kau memang salah Kau salah besar Lengkok Siengho saling pandang sekejap Lalu Lenghon Tiok berkata Andai kata Tambeng mengetahui siasat busuknya yang direncanakan secara rapi dan berhasil mengelabui orang ini Ternyata telah hancur di tangan seorang kusir kereta yang tak terkenal Entah bagaimanakah perasaannya sekarang? Maka untuk selanjutnya Anda akan percaya di dunia ini memang ada perkara yang Kopot Ki Sambung Lengkobak dengan tersenyum dingin Angin berembus makin kencang Membuyarkan suara teriakan gusar Seruan kaget dan helaan napas yang memenuhi permukaan bumi ini Oh 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 Sementara itu Tambeng dengan sebelah tangan memegang tali kendali kuda Dan tangan lain mengelus jenggotnya sedang membiarkan kudanya berjalan lambat di tengah kegelapan Tokoh persilatan yang termaskur ini ketika ini berada dalam keadaan murung Alisnya bekernit Rupanya ia sedang menimbang suatu keputusan penting mengenai suatu masalah besar Logi, Ian Xiaoyan dan Pat Kua Chiang LMW pelahan mengikut di belakangnya Dan pada barisan paling belakang mengikut empat orang laki-laki berpakaian ringkas Dilihat dan dandanan mereka Tampaknya orang-orang itu adalah para teriak jalan dari perusahaan pengawalan Kedelapan ekor kuda berjalan di tengah keheningan malam yang dingin Tiada suara manusia Tiada ringkikan kuda yang terdengar hanya derap kaki kuda yang berdetak-detak Angin malam yang dingin mengusap jenggot tambeng yang panjang Tiba-tiba ia menghela nafas Setelah musim dingin tiba, banyak orang persilatan harus dibereskan Selesai membereskan persoalan ini Aku pun akan beristirahat sudah sekian tahun Ai, tiba-tiba ia menghela nafas pula Pat Kua Ii Angli Uwi larikan kudanya menyusul ke sisinya Sambil tersenyum ia berkata Selama beberapa tahun terakhir ini walaupun Cong Piao Tau sudah kapai Tapi semangatmu makin lama makin berkobar Kera Cong Piao Tau menyelesaikan pelbagai persoalan pun juga mengagumkan orang Ia merenung sebentar Seolah-olah sedang mempertimbangkan bagaimana caranya ia menyanjung agar dapat merebut hati majikannya Selang sejenak, dia tersenyum dan berkata pula Anibil contoh kejadian yang baru saja lewat Aku benar-benar amat kagum Cukup hanya dua-tiga patah kata saja Kang Kaisik sudah dibikin tunduk sehingga disuruh terjun ke lautan api pun rela Cuma sekalipun Cong Piao Tau tidak mengucapkan kata kaya semacam itu Kami semua juga rela menjual nyawa bagi Cong Piao Tau Yang tertawa, itulah kel orang hidup dan menjadi manusia yang layak Bila suatu hari aku mengundurkan diri dari keramaian dunia Maka kau pun harus meniru kel caraku untuk menjadi orang Meta Pat Kua Ang Li Uwi bersinar terang Tapi lahirnya pura-pura menunjukkan rasa tercengang Cong Piao Tau katanya, berbicara soal kesehatan Ilmu silat dan kecerdasan keadaanmu sekarang sedang berada pada puncaknya Kenapakah singgung soal pengunduran diri? Bila Cong Piao Tau benar-benar akan mengundurkan diri Lantas siapakah yang akan memikul tanggung jawab atas usaha yang besar itu Semakin cerah wajah Liung Heng Peci yang katanya lagi sambil tersenyum Meskipun demikian tapi siapakah yang mampu menahan menanjaknya usia Sekalipun dia adalah seorang Nghyong Rasanya juga tak mampu menahan bertambahnya usia Aku hanya berharap agar mereka, belum habis kata duanya Tiba dua dan arah belalang berkumandang suara derap kaki kuda yang gencar Seekor kuda tampak membedal tiba Siapa itu tegur tambeng cepat Serentak kedelapan ekor kuda itu dihentikan penunggang kuda yang muncul Dan belakang itu cepat melompat turun dari kudanya dan menghadap tampeng Cian Sin Chiu sudah tiba di Tionggoan Demikian orang itu memberi laporan Barusan ia telah muncul di Bukit Hokbusan Tapi agaknya dia datang sendirian Entah apa yang dibicarakan dengan Hui Tai Sian Seng Karena itu hamba tak berani berdiam terlalu lama di sana Dan buru-buru datang kemari untuk memberi laporan kepada Chong Piautau Leong Heng Peci yang tambeng mengernyitkan alisnya yang tebal Sesudah termenung sejenak Akhirnya ia tertawa dingin kalanya bagus Bagus sekali Ternyata ia benar-benar sudah datang Hektometer kalau ia berani datang ke daerah Tionggoan Berarti dia sudah atur persiapan yang matang Tak nanti dia datang seorang diri Bila Kang Hyante ingin turun tangan Rasanya teramat sulit Air muka Pat Kua Chi yang liuli agak berubah Sambil tertawa ia pun berkata Ia berani meninggalkan daerah kekuasaannya Dan datang ke Tionggoan Mungkin dia sudah bosan hidup Itulah keuntungan Chong Piautau Siyaute harus mengucapkan selamat kepada Chong Piautau Sedangkan soal Kang Lote Kukira kungfunya cukup hebat Dia juga cerdik dan pandai melihat gelagat Mungkin tugasnya tak akan mengalami kesulitan Bila tahu diri sendiri dan tahu keadaan musuh Setiap pertarungan tentu akan menang Kalian terlalu memandang rendah kemampuan Sin Ji Ucian Hui Padahal orang ini terhitung seorang jagoan yang sangat tangguh Sekalipun Cian Hui termasuk orang yang tangguh Masa dia mampu menandingi ketangguhan Chong Piautau Atau Pat Kua Chiang Liu Hui mengumpak Sudah puluhan tahun Chong Piautau memimpin dunia persilatan Masakah seorang Cian Hui saja tak sanggup membereskannya Meskipun begitu Kan tak ada salahnya kain kita Berhati-hati kata Liong Heng Pat Chiang sambil tersenyum Tiba dua hawa nafsu membunuh terpancar dari matanya Setelah berhenti sebentar ia menengadah bergelak tertawa Cian Hui wahai Cian Hui Serunya, meski tindakanmu itu jauh di luar dugaan Tapi aku sudah menyebarkan metu dua ku di sana Setiap gerikmu tak nanti lolos dan pengamatan metu dan telinga ku Hehehe, setelah kau datang ke Tionggoan Jika tak ku beri pelayanan yang baik padamu Percumalah aku menjadi tuan rumah di daerah Tionggoan sini Gelak tertawanya yang nyaring itu penuh mengandung nada bangga dan gembira Hahaha betul Sambung Pat Kua Chiang Liu Hui sambil tergelak pula Barang siapa berani memusuhi Chong Piautau Berarti orang tersebut sudah bosan hidup? Belum gelak tertawanya berhenti Tiba dua dari arah belakang sana muncul lagi seekor kuda yang dilarikan kencang dua Penunggang kuda itu berambut tawu-tau tanpa keruan Mukanya tegang, sekalipun di tengah malam yang dingin Namun badannya basah kuyuk oleh peluh Melihat kemunculan orang itu Leong Heng Pe Chiang Tambeng Serentak berhenti tertawa Dengan dahi berkeru tegurnya Ye Ujit, kenapa kebingungan? Usap dulu keringat di atas kepalamu Sebelum bicara dengan ku Ye Ujit Si penunggang kuda itu benar dua menyeka dulu keringat di atas kepalanya Lalu ia membungkuk badan dan memberi hormat Lapor Chong Piautau Serunya dengan gugup Di bukit Hokgu San sana telah terjadi peristiwa luar biasa Peristiwa apa yang terjadi? Tanya Leong Heng Pe Chiang Tambeng Setiba di sana, Cian Sin Ji Ujit telah mengucapkan beberapa patah kata yang menjelekan diri Chong Piautau Lalu semua orang yang hadir di bukit itu bersorak-sorai menyanjung hui Tai Sian Seng Saudara-saudara yang Chong Piautau tinggal di situ merasa penasaran dan tidak ikut bersorak Perbuatan ini telah diketahui oleh orang-orang yang dipersiapkan Cian Hui di sana Mereka ditangkapi ketika Kang Piautau melihat gelagat tidak menguntungkan dan coba kabur Tapi ia pun dibekuk oleh anak buah Cian Hui Masa di antara anak buah Cian Hui ada yang mampu membekuk Kang Tai Sik Aneh benar seru Leong Heng Pe Chiang dengan kening berkerut Logi dan Pian Saoian saling pandang sekejap Wajah mereka menunjukkan pula rasa kaget Perlu diterangkan Tok Ji U Chiang Hui Chiang Hui bertangan keji Kang Tai Sik adalah seorang tokoh kelas 1 dalam Hwi Leong Piau Kiyok Sebab itulah Titambeng menyerahkan tugas tersebut kepadanya Ye Ujit berhenti sebentar untuk mengatur napasnya yang tersengal Kemudian sambungnya ketika menyaksikan gelagat tidak baik Hamba segera ikut bersorak-sorai Sesudah mereka pergi semua hamba pun segera ambil langkah seribu saat ini Kecuali Kang Tai Sik Masih ada berapa orang lagi yang kepergok tukas Leong Heng Pe Chiang Tambeng Ye Ujit termenung sejenak Lalu sahupnya semuanya berjumlah 15 orang Belum habis ucapannya tiba-tiba Leong Heng Pe Chiang Klir BCNG bergelak lagi Melihat tingkah lakunya ini, semua orang hanya saling pandang saja Sesudah tertawa, Tambeng berseru lagi Tian Hui wahai Tian Hui kau memang betul-betul seorang tokoh kosan dan tak malu menjadi musuh besarku Tapi tindakan Bu memusuhi diriku adalah suatu tindakan yang keliru besar Kau akan menyesal untuk selamanya karena peristiwa ini Kembali ia tertawa seram Lalu terusnya Leong Heng Teh Tahukah kau berapa banyak macu-macu yang telah kusiapkan di sana Sekalipun ia berhasil menangkap 15 orangku lagi Semua gerak-geriknya tetap tak lolos dari pengawasanku Pat Kua Chiang Li Ujit tertawa Chong Piao Tawa adalah orang paling kosan di antara manusia-manusia kosan lainnya Siapa yang akan mampu menandingi dirimu Dan lagi orang sucian itu terhitung manusia Apa Leong Heng Pe Chiang Klum BCNG tertawa terbahak-bahak Keng Tai Sip memang cerdik Tapi ia pun berbuat tolol Padahal ia tak perlu melarikan diri Asal berpura-pura saja Siapa yang akan mencurigai dia? Cuma, hahaha Meskipun tertangkap Hal ini tidak akan memengaruhi rencana besarku Dengan perasaan utang budi yang tertanam di hati Hui Giok Tak nanti dia memusuhiku ya Benar, Hui Giok menghormati Chong Piao Tau Ibaratnya kepada orang tua sendiri Tak nanti akan berbuat kurang ajar terhadap Chong Piao Tau Kata Lui Hui Yang paling menggelikan adalah usaha Cian Hui Yang bersusah payah menjadikan Hui Giok Seorang yang ternama dan berkedudukan Tapi ia tak sangka akan hubunganku dengan Hui Giok ini Perbuatannya ini sekarang berbalik jadi senjata makan Tuan Setelah tertawa bangga Tambeng menyambung pula Suatu ketika tentu akan ku bihin Hui Giok berbalik memusuhi dia Kalau sudah demikian itu berarti perserikatan orang-orang Kang Lam Yang didirikannya dengan susah payah itu akan menambah kekuatan bagi pihakku Malah, hahaha, ia berpaling ke arah Liu Dobi dan meneruskan Liu Hyante Sekarang tentunya kau mengerti kenapa selama ini aku tidak berbuat apa-apa terhadap perserikatan orang-orang Kang Lam itu Nah disinilah alasannya, hahaha, orang persilatan manakah yang akan menduga rencanaku itu Pat Kua Chiang Liu Hui buru-buru memperlihatkan rasa kagumnya Sambil menghelana pasia berkata ya Siapa yang mampu menebak perhitungan Cong Piau Tau Belakangan ini Kung Fu Rui Giok mendapat kemajuan yang pesat Siapa tahu kalau di kemudian hari dia akan menjadi seorang pembantu yang dapat diandalkan bagi Cong Piau Tau Benar, Liong Heng Pat Chiang Tambeng mengangguk Asalku gunakan sedikit akal tidak perlu kuatir Dia akan membangkang perintahku Di tengah gelap tertawanya yang nyaring kembali wajahnya menampilkan perasaan bangga Pat Kua Chiang Liu Hui menghela nafas dan berkata Walaupun begitu, sampai sekarang juga aku masih belum percaya Masa dalam waktu 1-2 tahun yang singkat ini Ia berhasil memperoleh kepandaian silat yang mahalihai Bahkan baik dalam hal bicara maupun tindak tanduknya Seakan-akan telah berubah menjadi seorang yang lain Liong Heng Pat Chiang mengangguk ya Sesungguhnya Bocah ini memang seorang yang amat cerdik Katanya, sejak dulu aku sudah mengetahuinya Karena itulah, tiba-tiba ia berhenti bicara Setelah celingukan maju ke dekat Pat Kua Chiang Liu Hui Dan melanjutkan kata-katanya dengan setengah berbisik Sejak kecil sudah kusiksa dia Kulukai harga diri menghancurkan rasa kepercayaan pada diri sendiri Agar dia menjadi seorang yang lemah dan tak berguna Siapa tahu dia memang seorang yang luar biasa Walaupun kecerdasan serta kemampuan telah ku tekan dan ku kuasai Tapi sedikit terlena saja Semuanya itu lantas meluap lagi Sebab itulah dalam waktu singkat Ia berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa Setelah menghela nafas sambungnya lagi Seperti halnya membendung air sekali bendungan jebol Maka air bau akan menerjang masuk dengan lebih besar ya Salah ku sendiri yang tak pernah berpikir sampai ke sana Dari perkataannya jelaslah bahwa ia merasa menyesal Karena dulu bertindak kurang tegas Buru-buru Pat Kua Chiang Liu Hui menghiburnya Walaupun begitu toh sekarang Cong Piao Tau cukup mampu untuk menguasainya lagi Sekalipun harus membuang tenaga lebih banyak Tapi orang itu kan tetap merupakan benda dalam saku Cong Piao Tau Liyong Heng Pat Chiang bergelak sambil menepuk bahu anak buahnya itu Liu Hian Tekau memang seorang pembantu yang paling kuandalkan Kung Fu Pat Kua Chiang Liu Hui sebenarnya tidak tinggi Tapi kecerdasan otaknya boleh diandalkan di antara jago-jago lainnya Dalam wui Liyong Piao Kiok Dia merupakan orang yang paling dipercaya oleh Liyong Heng Pat Chiang Sebab itulah terkadang orang merasa heran Liyong Heng Pat Chiang yang cermat Kenapa bisa salah pilih Masa seorang yang tak becus dijadikan orang kepercayaan Orang lain tidak tahu bahwa Walaupun Pat Kua Chiang Liu Hui tak becus Tapi kepandainya menjilat pantat adalah nomor satu Biasanya, baik dia orang pintar atau orang bodoh Menghadapi Sanjung Puji Seringkali orang akan melahapnya tanpa menolak Liyong Heng Pat Chiang Tambeng berhenti tertawa Seraya memutar kudanya Ia berkata lagi dengan suara berat Chiang Hui berbuat demikian disebabkan ada maksud tertentu Ye Ujit, sekarang juga berangkat ke Lemyang Dan cari rumah penginapan Ohun Kek Chan Setelah bertemu dengan si Beng Chiang Hui Kui Dan Kong Sun Tai Liu bertiga Perintahkan kepada mereka agar segera berangkat ke Hok Busan Katakan bahwa aku ada urusan penting perlu bantuan mereka Ye Ujit mengiakan berulang kali Cepat ia melompat ke atas kudanya dan dilarikan secepat terbang Seperginya orang itu Liyong Heng Pat Chiang Tambeng berkata pula Kita berangkat ke sana Ingin ku tahu Cian Hiu masih mampu menggila apalagi Selesai berkata Ia lantas menarik kudanya dan larikannya ke depan Melihat itu dengan dahi berkerut Logi berisik Cian Sin Ji Yu tentu datang dengan persiapan yang cukup matang Entah jago dua lihai macam apalagi yang ia bawa Pian Xiao Yan termenung sejenak Sambil memandang bayangan tunggung Liyong Heng Pat Chiang Ia menyahut asal Cong Piao Tau turun tangan sendiri Dalam dunia persilatan dewasa ini Tak ada seorang pun yang sanggup bertahan 50 gebrakannya Kuatirnya, Logi berkerut kening Pian Xiao Yan tersenyum Tukasnya perkataanku pasti tidak meleset Suatu hari pernah ku saksikan dengan matu kepalaku sendiri Kira bagaimana Cong Piao Tau berlatih ilmu silatnya Sedemikian hebat kungfunya Biarpun kita berdua bergabung juga belum tentu mampu menahan 30 jurus serangannya Air muka Logi berubah Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi Ia cemplak kudanya dan berlalu Walaupun ia kurang percaya terhadap cerita Pian Xiao Yan akan Tetapi mau tak mau juga harus mempercayainya Liyong Heng Pat Chiang tambeng duduk di kudanya sekukuh batu Karang siapapun tak menyangka orang tua ini Sudah sehari semalam duduk di atas kudanya tanpa beristirahat Wajahnya masih tetap tenang Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya Di tengah kegelapan hanya suara derap kuda yang terdengar memecah kesunyian Tiba-tiba dan depan debu berterbangan ke udara Melihat itu, Liyong Heng Pat Chiang tertawa dingin Dengusnya, Hek Tomekar Ini dia, Shin Chi Ucian Hui ada main lagi Nadanya penuh rasa percaya pada diri sendiri dan juga angkuh Ah, permainan apapun yang akan dialakukan juga tak akan mampu dikembangkan Di hadapan Chong Piao Tau Umpak Pat Kuat Chiang Lui Hui sambil tersenyum Liyong Heng Pat Chiang tambeng tertawa Sejak dulu kan sudah ku katakan kepadamu bahwa di dunia ini Sama sekali tak ada urusan yang tak bisa diselesaikan Aku jadi teringat pada belasan tahun yang lalu pernah berjumpa Berjumpa seorang kusir kereta kuda yang bernama Koput Ki Sementara pembicaraan berlangsung dan depan muncul seekor kuda yang makin mendekat dengan cepatnya Ketika si penunggang kuda itu mendengar ucapan terakhir Liyong Heng Pat Chiang yang terakhir Tau apa bentak Liyong Heng Pat Chiang sambil menarik muka Karena jawaban ini, si penunggang kuda tampak tertegun Bukan saja kelihatan gugup, sekujur badannya juga nasah kuyuk oleh keringat Koput Ki ucapnya dengan tergagap Koput Ki Koput Ki apa bentak Liyong Heng Pat Chiang tambeng lagi dengan dahi berkerut Ong liat kenapa kian lama kelakuan mu kian mirip orang sinting Mana berbicara pun tidak jelas Ong liat yang gugup dan mandi keringat Dia semakin ketakutan ia tak berani menengadah cepat-cepat diceritakannya semua kejadian yang berlangsung dihokusau itu kepada majikannya Berbicara sampai pada perbuatan Tok Ji Uciang Wi yang pura-pura mati dengan tujuan membunuh Hwi Diok Liyong Heng Pat Chiang tampak tersenyum Sejak dulu sudah ku tahu bahwa Kang Hyante bukan seorang yang tolol Ternyata dia memang mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya itu Ya dia memang seorang tangguh yang sukar dicari tandingannya Walaupun senyuman juga menghiasi wajah Pat Kua Chiang Lui Hwi Tapi diam-diam ia merasa iri Tapi Ong liat lantas bercerita tentang Hwi Diok mendadak melompat bangun dan Kang Tai Lik menelan kapsul racunnya untuk bunuh diri Air muka Liyong Heng Pat Chiang berubah hebat Ia menghela nafas berulang kali Sedang Pat Kua Chiang Lui Hwi juga menunjukkan wajah menyesal Meski dalam hati ia bersorak kegirangan karena Kang Tai Sik gagal berjasa Tapi ketika Ong liat melaporkan ada orang yang berniat akan membeber asal lusul Tok Chiang Kang Tai Sik Dengan murka Liyong Heng Pat Chiang lantas berteriak Kemana kaburnya orang itu Apakah dia dibunuh Cian Hui? Tidak, tak dibunuh Cian Hui Ong liat menggileng kepala tapi dia takkan lolos dari cengkeraman kita Sebab ketika hamba bersama Tio Kian dan Tio Seng berhasil kabur dari sana Mereka berdua ku perintahkan untuk menguntitnya sendiri datang kemari untuk memberi laporan Mendengar itu Liyong Heng Pat Chiang Tambeng tertawa dingin Hehehe, Cian Hui tahu tak nanti kuampuni pengkhianat itu Maka ia pura-pura bermurah hati Liu Hyante Jika Cian Hui tidak segera dilenyapkan dari muka bumi ini Selamanya kita tak bisa hidup tenang Meskipun air mukanya berubah hebat Tapi sikapnya tak kelihatan gugup Tapi ketika Ong liat melaporkan perbuatan Kopot Chiang telah membongkar rahasianya tokoh yang gagah perkasa ini baru kelihatan gugup Tangannya yang mengelus jenggot pun gemetar Setelah termenung sejenak, kemudian ia berkata dengan suara tertahan Masa semua orang percaya obrolan seorang kusir yang tak terkenal Ong liat tak berani menjawab, dia hanya mengangguk saja Dalam pada itu air mukologi, Pian Sawian serta Pat Kua Chiang Li Uwi sama berubah juga Betapapun rahasia yang menyelimuti peristiwa yang pernah menggetarkan dunia Kang Uwi tutak Pernah diketahui oleh siapapun Bahkan Pat Kua Chiang Li Uwi sendiri baru pertama kali ini mendengarnya Sambil mengelus jenggotnya Liong Heng Pat Chiang duduk tepukur di atas kudanya Kecuali rambut dan jenggot yang berkibar terhembus angin sekujir badan sama seakan tak bergerak Seolah-olah seorang pertapa yang sedang bersemedi Cong Piao Tau Bisik Pat Kua Chiang Li Uwi dengan agak tergagap Liong Heng Pat Chiang mengulapkan tangannya memotong ucapan orang Ia jalankan kudanya perlahan ke depan Tapi baru beberapa langkah Tiba-tiba ia putar kudanya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Melarikan kudanya menuju ke arah yang lain Logi, Pian Sawian dan Pat Kua Chiang Li Uwi segera menyingkir memberi jalan Sesudah Cong Piao Tau lewat Mereka bertiga saling pandang sekejap Akhirnya mereka menyusul ke sana Liong Heng Pat Chiang melarikan kudanya ke sana dengan cepat Rambutnya yang telah beruban bertibar tertiup angin Begitulah hampir selama setengah jam ia membedal kudanya dengan cepat Walaupun Pat Kua Chiang bertiga tak dapat melihat perubahan air mukanya Tapi mereka dapat menebak betapa kalut perasaannya waktu itu Maka mereka pun tak berani bersuara Sedang mereka melarikan kuda masing-masing Mendadak tambeng menahan kudanya sehingga kuda mengangkat kaki depan ke atas Sementara kuda-kuda yang mengikut di belakangnya juga buru dua terhenti Ringkikan kuda berkemandang Serem tak rombongan menghentikan perjalanannya Tiba-tiba Liong Heng Pat Chiang berpaling dan bertanya dingin suara tertahan Li Uhyan Teh berapa banyak orang yang dapat dipakai di kantor pusat ibu ketat Pat Kua Dang Li Uhyan berpikir sebentar Lalu sahutnya, kurang lebih empat puluh orang Pelahan Liong Heng Pat Chiang mengangguk dalam tiga hari Bisa kau kumpulkan berapa banyak jago dua tangguh dari seluruh kantor cabang kita Berdebar jantung Pat Kua Chiang Li Uhyi Ia tahu majikannya telah siap untuk beradu kekuatan dengan Shin Ji Uhyan Hui Logi dan Piao Xiaoyan yang mendengar pertanyaan itu ikut merasa tegang juga Setelah termenung sebentar, kembali Li Uhyi menjawab Bila kita kirim perintah dengan pos merpati dalam tiga hari Kita bisa mengumpulkan 29 orang piausu dan kurang lebih 100 orang anak buah Selebihnya, cukup tukas Li Uhyang Pat Chiang Saoyan Sekarang juga berangkat ke Sikitin Kirim surat perintah ke seluruh kantor cabang dengan burung merpati Dan perintahkan kepada mereka yang mampu bertarung Agar segera berangkat ke Kang Lam Yang sedang mengawal barang tetap mengawal barang Yang tak ada pekerjaan Isi kereta masing-masing dengan batu dan pura dua sedang mengawal barang Perintahkan kepada mereka untuk berkumpul di sepanjang penyeberangan Di buhan terima perintah, sahup Tian Saoyan dengan semangat berkobar Sambil berkerut keningo Li Uhyang Pat Chiang Tambeng berkata pula dengan suara dalam Baik ada barang kawalan atau tidak, isi kereta masing-masing dengan batu Tian Saoyan memberi hormat di atas kudanya Kemudian mencambu kuda tunggangannya dan berlalu dengan cepat Setajam semilu Li Uhyang Pat Chiang Tambeng menyapu pandang anak buahnya Kembali ia berkata, Su Hyante Sekarang juga berangkat ke Lam Yang dan mengadang si Beng Siang Hou, Kong Sun Tai Lyok di sana Ajak mereka segera berangkat ke dermaga penyeberangan dan langsung menuju selatan Setibanya di Kang Lam kumpulkan kembali ke dua puluh saudara kita Yang bertugas di Cibun dan langsung berangkat ke Long Bong San Cheng Kecuali perempuan tua dan kanak-kanak Semua laki-laki yang tampak sehat ringkus seluruhnya Lebih baik diringkus dalam keadaan hidup-hidup Bila terpaksa boleh dibunuh Sesudah itu bakar Long Bong San Cheng hingga rata dengan tanah Walaupun merasa terkejut lagi menyahut juga dengan nyaring Terima perintah dengan match membara terpengaruh hawa napsu membunuh Liong Heng Pets yang melanjutkan kata-katanya Bila tugas ini tak berhasil kau laksanakan Tak usah datang menjumpai diriku lagi Bila tugas itu dapat kau selesaikan Kalian boleh beristirahat sehari di Huliang Tunggu perintahku selanjutnya dengan berita burung merpati Logi tak berani banyak bicara lagi Ia segera mencemplak kodenya dan berangkat Tanpa berhenti Liong Heng Pets yang tambeng menurunkan perintahnya lebih jauh Ong Liat Sekarang juga balik ke Hok Busan Gerak-gerik apapun yang dilakukan Sin Ciu Cian Hui Harus usahakan untuk melapor kepadaku Bila terlolos sebuah berita saja Kau pun tak usah bertemu dengan ku lagi Terima perintah sahut Ong Liat sambil melompat ke atas kudanya Diam-diam ia menyeka peluh dingin yang membasai jidatnya Bila bertemu dengan Tio Kahi dan Tio Seng Jika mereka telah berhasil menangkap pengkhianat tersebut Perintahkan kepada mereka agar pengkhianat itu langsung dibawa ke ibu kota Ong Liat mengiakan lagi Tapi sebelum ia berlalu dari situ Dengan dahi berkerut kembali tambeng berkata Jika mereka berdua tak berhasil menangkap pengkhianat tersebut Bunuh saja kedua orang itu Hui Lyong Piao Kio kita tidak membutuhkan manusia tak becus seperti mereka Ong Liat terkesiap Ia makin tak berani banyak bicara Cepat kudanya diputar dan berlalu Sampai di situ Lyong Heng Pats yang baru dapat mengembus napas ujarnya Kemudian dengan lembut Ikutlah aku pulang ke ibu kota akhir-akhir Ini tentunya kau amat lelah Bukan bila Cong Piao tahu ada perintah lain Katakan saja Kepadaku buru-buru Pat kuaci yang liuhwi berseru aku di Sepanjang jalan hanya ada Satu tugas yang harus kita laksanakan Tukas tambeng sambil tersenyum Setelah berhenti sebentar Lanjutnya Yakni kita harus menyiarkan ke seluruh dunia Bahwa Bun Ki telah bertunangan dengan Tong Hong Ceng Salah satu dari Tiat Kiam Cengkang Ong Tong Hong bersaudara dari Ceng Soh Ber Bertunangan desis pat kuaci yang liuhwi dengan bingung Ya Bertunangan sambil tertawat tambeng menambahkan Setengah tahun yang lalu Tong Hong Tiat telah memberi bisikan kepadamu Bahwa ia ingin melamar Bun Ki untuk samtenya Ketika itu aku masih agak sangsi Pertama kuatir Bun Ki menolak Kedua aku pun tak ingin mengecewakan Hwi Giok Maka waktu itu aku cuma menulur waktu dan tidak menyanggupinya Pat kuaci yang liuhwi tertegun Ujarnya kemudian sesudah termenung sejenak Lantas sekarang mungkinkah tiba-tiba Liong Heng Pat Chi yang tertawa terbahak-bahak Hahaha liuh hiyante Bagaimanapun kau memang kurang cekatan Bila berita itu tersiar Maka dunia persilatan pasti akan gempar Tong Hong Heng Te yang mendengar kabar ini pun pasti akan kaget bercampur curiga Sekalipun mereka tak akan datang untuk melamar Sedikit banyak pasti akan mencari diriku untuk menanyakan duduknya persoalan Nah, waktu itu asalku ungkap kembali kejadian lama Miscaya pertunangan itu akan beres dengan sendirinya Pat kuaci yang liuhwi berpikir sebentar Akhirnya ia pun dapat memahami maksud sang majikan Chong Piao tahu demikian ia memuji Kau memang hebat Ketepatanmu menyusun siasat rasanya tidak di bawah Hong Beng Dengan begitu, hahaha, dengan begitu Bukan saja keluarga Tong Hong akan menjadi pembantuku Perguruan Tong Hong Gero Heng Te pun akan menjadi tulang punggungku Setelah kekuatanku ditunjang oleh kekuatan sebesar ini Apalagi yang meskiku takuti Sekalipun penuturanku sir kereta itu akan memengaruhi orang-orang dungu Mungkinkah cerita tersebut dipercayai juga oleh orang keluarga Tong Hong Bu Tong Pai Kun Lun Pai dan beberapa perguruan kenamaan itu? Haha, waktu belasan tahun kan tidak pendek Kukira sudah cukup untuk mengurangi rasa dendam Serta kenangan orang banyak atas peristiwa lama tersebut Hahaha, Cian Hui Wahai Cian Hui Bagaimanapun juga kau telah salah mencari musuh tandinganmu Pat kuaci yang liuhwi ikut tertawa terbahak Dua, sejenak kemudian tiba dua tanyanya Cuma, bila ini benar dua terjadi Bukankah kita akan tidak leluasa untuk terbuat apa dua terhadap Hui Giok? Semakin keras gelap tertawa Liong Heng Peci yang tambeng Hahaha, setelah ku punya pendukung setangguh itu Sekalipun ada sepuluh bocah ingusan macam Hui Giok yang memusuhi diriku juga Tak mampu berbuat apa dua terhadap diriku Gelap tertawanya semakin bangga Suaranya pun semakin keras Hanya sayang tokoh perselatan yang selalu dianggap sebagai seorang Budiman ini Kembali menilai terlalu rendah kemampuan Hui Giok sehingga terciptalah suatu kekeliruan lagi Dan kekeliruan tersebut seperti apa yang dikatakannya sendiri akan mendatangkan penyesalan baginya Di kemudian hari Onolo dataran rendah buhau yang luas kembali dilapisi oleh bunga salju akibat hujan yang lebat Bekas roda kereta di atas permukaan salju, bekas kaki kuda yang tampaknya tak tumpang menumpang Di tengah hujan salju yang keras, bayangan orang dan suara cambuk dapat ditemui di mana dua Gelap tertawa dan nyanyian keras pun terdengar di mana dua Bahkan terlihat juga sinar pedang sering menambah seram dan dinginnya cuaca Semua itu membuat ketiga kota buhon yang sudah ramai tambah semarak lagi Membuat dunia persilatan yang sudah kalut semakin kisruh lagi Ketenangan dunia persilatan selama belasan tahun telah berlalu Orang persilatan sama kasak kusuk Tahun lama sudah berakhir, tahun baru hampir tiba Barang siapa ingin pamer kepandayan dan jual nama kini saatnya sudah tiba Tunjukkanlah kegagahanmu, tunjukkanlah kepandayanmu dan berusahalah merebut kedudukan yang tinggi dalam dunia persilatan Kereta pengiriman barang telah berkumpul sepanjang pantai sungai Tiangkang Setiap saat mereka akan menyeberang ke wilayah Kanglam Bendera perusahaan yang berwarna menyolok berkibar dengan menterengnya terambus angin utara yang dingin Delapan ekor naga terbang yang terselam di bendera seakan-akan terbang menembus awan melayang pergi Di jalan-jalan besar sepanjang sungai, sering bermunculan busu bersenjata dari perusahaan Willy Long Piao Kiok Mereka membuat kelompok sendiri dan mondar-mandir ke sana kemari Pada wajah mereka yang serius itu seringkah menunjukkan ketegangan yang mencekam Sinar matu yang mencorong ibaratnya anjing pemburu yang sedang mencari mangsanya Tangan mereka yang kekar selalu merabah senjata masing-masing Seakan-akan setiap saat mereka siap menghunus senjata untuk melangsungkan pertarungan mati-matian Sepatu kulit mereka yang kuat berdarap di permukaan salju yang keras Sarung senjata mereka yang mengkilap bergesek dengan pelana yang berwarna hitam gelap Dalam dunia persilatan, Leong Heng Pe Chiang yang mempunyai kedudukan ibarat seorang bengcu Dalam perusahaan ekspedisi Willyong Piao Kiok ini adalah pimpinan tertinggi Kedudukan selama 10 tahunan ini selalu mantap dan kuat bagaikan batu karang Kini telah mulai goyah Alasan yang terpenting adalah karena kejujuran, kemuliaan serta kebijaksanaan Leong Heng Pe Chiang Dalam pandangan orang sudah mulai goyah Suatu tuduhan sebagai pembunuh keji yang licik, kejam dan berhati busuk yang berlangsung pada 10 tahun yang lalu Kini mulai dibongkar dan tuduhan itu ternyata jatuh atas diri tokoh besar tersebut Jago-jago persilatan yang suka mencari keramaian berbondong-bondong datang ke buhon dari berbagai penjuru negeri Dan rumah makan serta gang dua tempat berfoya-foya dalam kota buhon tak akan terjadi Begitu banyak percepokan perkelahian serta pembunuhan Fajar baru menyingsing, meski waktu seperti ini adalah waktu yang paling tenang setiap hari Tapi kota buhon yang dingin karena hujan salju ternyata tidak tenang dan sepi seperti tempat lain Pada waktu yang sama, di bawah atap rumah yang penuh dengan salju yang membeku Berkumpul kelompok-kelompok jago persilatan yang sedang berbisik-bisik Membicarakan sesuatu rumah makan dan warung minum yang baru buka pintu telah diserbu orang hingga tak ada tempat yang kosong Tiba-tiba dari kejauhan muncul empat ekor kuda yang dilarikan kencang-kencang Bunga salju berterbangan di belakang kuda dan menciprat keempat penjuru penunggang kuda mengenakan mantel yang tebal dengan topi lebar Begitu masak ke kota, seorang lantas berteriak Sebelum tengah hari nanti, Hui Tai Sian Seng akan tiba di sini Berita itu dengan cepatnya tersiar saling menyambung hingga dalam sekejap saja seluruh kota buban telah merata Dengan berita itu, sedemikian menggemparkan berita ini sehingga air sungai yang telah membeku seakan dua beriak kembali Liyong Heng Pe Chiang Tambeng, Sin Chi Ucian Hui dua tokoh utama yang sangat menarik Perhatian orang itu belum muncul, tapi Hui Tai Sian Seng ternyata sudah datang kabar ini benar dua menggemparkan Maka kelompok dua manusia lantas berkumpul di dermaga tiang keng Ada yang membawa payung, ada yang memakai topi lebar Mereka berdiri di tepi sungai sambil memperhatikan perahu yang pelahan sedang merapat ke sini Siapa? Siapa yang datang? Demikian mereka sama bertanya Siapapun yang datang, asal dia datang dari wilayah Kanglam, selatan sungai Maka kemunculannya itu pasti akan menimbulkan kegemparan di antara jago dua perselatan yang berkumpul di situ Meskipun air sungai yang kuning berlumpur telah banyak mengalangi berita tapi tak mampu mengalangi pertarungan yang bakal berlangsung suatu pertarungan yang belum pernah terjadi selama berpuluh tahun terakhir ini Perahu itu pelahan mendekat dan makin merapat Tapi di dalam kota sana tiba-tiba terjadi kegemparan lagi Di bawah hujan salju yang bertaburan seorang pemuda tampan berbaju hijau sambil memegang tali kendali kudanya, menyelusuri jalan raya yang panjang dan lurus Di sisinya mengikuti dua ekor kuda hitam di atas kuda dua orang berbaju abu-abu dan bermuka dingin mereka bukan lain adalah lengkok siangbok yang tersohor dalam dunia perselatan itu Di belakang mereka adalah lapisan suara manusia, lapisan ringkik kuda, entah berapa banyak penunggang kuda yang mengikut di belakang itu Sejauh pandangan ke belakang terlihat kepala belaka, demikian banyaknya orang itu hingga sekilas pandang mirip gulungan ombak yang sedang mendorong pemuda yang berada di depan itu Walau sebenarnya pemuda itulah yang datang membawa gelombang ombak tersebut Hui Tai Sian Seng, sorak-sorai gegat gempita berkumandang dan empat penjuru Suara yang keluar dan mulut orang-orang itu mestinya tidak keras, tapi seruan yang diucapkan hampir bersamaan waktunya oleh setian banyak orang kedengarannya menjadi seperti gemuruh guntur Hui Diok tetap kalem dan tenang, senyuman selalu terkulung di ujung bibirnya meskipun begitu, di antara sinar matanya seolah-olah tersembunyi rasa sedih dan kesal yang tak terhingga Para busur Willy Long yang tadi masih berjalan dengan langkah lebar dan sikap yang angkuh, kini keangkuhan mereka menjadi sirap Langkah sepatu kulit mereka yang semula berat, kini sudah henteng, tangan yang semula merabah gagang senjata, kini pun terjulur lemas Hui Diok memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian melompat turun dari kudanya Ia tak mau melanjutkan perjalanannya dengan menunggang kuda di antara kerumunan setian banyak jago persilatan Karena ia tak ingin menonjolkan diri di hadapan orang banyak, dia lebih suka menjadi seorang yang sederhana Tapi nasib telah menciptakan dia menjadi seorang enghiong, seorang pahlawan, keadaan yang telah menciptakannya menjadi seorang gagah dan lain daripada yang lain Pada saat yang bersamaan, di sudut kota sebelah lain, perahu tadi sudah merapat di dermaga Papan loncatan telah dipasang di antara perahu dengan daratan Kabin perahu yang semula tertutup lahan terbuka dan muncul lima orang pemuda tampan berbaju perlente Mereka membawa pedang, ujung baju yang berkibar terambus angin membuat mereka tampak lebih gagah, lebih kering dan menakjubkan Tong Hong Go Kiam pekihkan nyaring meledak dan mulut orang-orang yang berkerumun di tepi sungai Kerumunan manusia di dermaga dengan cepatnya mundur ke belakang memberi jalan lewat Sambil tersenyum Tong Hong Tiat menjura ke sana kemari memberi hormat kepada penyambutnya Lalu dengan membawa keempat saudaranya yang disedani itu turun dari perahu mereka, orang-orang di sepanjang jalan serentak gempar Tong Hong Go Kiam menyusuri sebuah jalan raya yang lurus dan panjang, walaupun terjadi kegemparan Namun jalan raya yang lebar itu tak seorang pun yang berlalu lalang, hanya di bawah umper rumah dan di rumah makan orang makin berjubal Tong Hong Ngo Heng Teh saling pandang sekejap, alis mati mereka bekernyit, timbul rasa heran dan curiga mereka Mengapa begini tapi akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan raya Pada ujung jalan lain, langkah Widyo masih tetap lambat dan tenang, matanya memandang ke bawah Ia tak mau melirik kawanan jago itu batang sekejap pun Suasana di bawah umper rumah dan dalam warung makan mendadak berubah jadi hening Ketika itu dunia perselatan telah digemparkan oleh suatu berita besar Semua orang tahu bahwa keluarga Tong Hong dari Kang Lam telah berbesanan dengan Liong Heng Peci yang tambeng Putri kesayangan Liong Heng Peci yang yaitu Liong Li, Putri Naga, Tambun Ki telah dijodohkan dengan Tong Hong Cheng Saudara ketiga dari Tong Hong Go Kiam Pada saat yang sama, suatu berita lain yang meski lebih rahasia sifatnya Tapi tersiar pula dalam dunia perselatan secara luas Berita itu entah siapa yang menyiarkan Tapi setelah disiarkan oleh orang pertama Dengan cepatnya berita itu tersiar dan mulut ke mulut Meski hanya berupa bisikan-bisikan belaka Tapi kecepatan penyiaran berita itu ternyata lebih cepat daripada pengumuman resmi Kini, hampir setiap orang perselatan mengetahui hal ini Berita apakah itu? Yakni bahwa Liong Li Tambun Ki itu putri kesayangan Liong Heng Peci yang tambeng Sebenarnya adalah kekasih Hui Tai Sian Seng sejak kecil Bahkan ada pula yang secara diam-diam berkata begini Sebenarnya Hui Tai Sian Seng dan Liong Li Tambun Ki diam-diam telah mengikat janji dalam perkawinan Tapi lantaran Liong Heng Peci yang sendiri yang mengacau Karena dia ingin menggaet keluarga Tong Hong agar berpihak kepadanya Agar dapat dipakai untuk menghadapi perserikatan orang-orang Kang Lam Maka ia lantas menjodohkan putri kesayangannya kepada Tong Hong Cheng Walaupun sebagian besar orang tak tahu dari mana datangnya sumber berita itu Namun ada kelompok manusia yang diam-diam menebak bahwa berita tersebut mungkin berasal dari pihak Sin Ciu Cian Hui Tapi peduli dari manakah sumber berita itu Yang pasti semua orang hampir mempercayai kebenaran berita tersebut Sekarang, Tong Hong Go Kiam dan Hui Tai Sian Seng akan berjumpa di tengah jalan Sudah tentu peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa yang lebih dasyat dan menggemparkan daripada kejadian apapun Kawanan jago perselatan yang mengikut di belakang Hui Giok semuanya telah turun dan kuda masing-masing Beratus pasang sepatu berjalan di atas lapisan salju dan menimbulkan suara yang sama Serentetan suara langkah kaki lain berkumandang pula dari arah utara menuju ke selatan Walaupun senyuman masih menghiasi wajah Tong Hong Go Kiam Rasa heran dan curiga menyelimuti perasaan mereka Di tengah keheningan mereka pun mendengar langkah kaki lain yang makin lama makin mendekat Ketika mereka berpaling, tertampaklah kelompok manusia di tepi jalan sama menunjukkan sikap yang semakin tegang Hampir bersamaan waktunya kelima Tong Hong bersaudara itu meraba gagang pedang masing dua Sinar mati mereka yang tajam menatap tak berkedip ke arah depan sana Saat itulah di bawah umper rumah ada puluhan orang laki dua berbaju hitam sedang menyebarkan diri secara diam Dua, mereka mencari tempat dua yang sepi dan terlindung dari pandangan orang Tentu saja tak seorang pun yang menaruh perhatian kepada mereka dan juga tak ada yang tahu anak buah siapakah mereka Langkah Huy Giok belum berhenti Langkah Tong Hong Go Kiam juga tidak berhenti Apa yang akan terjadi setelah mereka kepergok? Bagaimana sikap mereka pertanyaan dan pertanyaan timbul dalam hati setiap orang Tapi tak seorang pun yang menemukan jawabannya Akhirnya Huy Giok menengah dasinar matanya menyapu pandang sekejap Dilihatnya lima pemuda berpakaian perlente pelahan sedang menghampiri ke arahnya Berap langkah mereka teratur, pakaian dan dandanan mereka mirip satu dengan yang lain Berdebar jantung Huy Giok setelah mengenali orang dua itu sebagai lima saudara Tong Hong Namun air mukanya tetap tenang, seolah-olah tak pernah terjadi apapun Tong Hong Go Kiam juga saling pandang sekejap Lalu Tong Hong Kang berbisik Dia ini kah Huy Giok keempat saudaranya hanya mengangguk Sebenarnya antara mereka berlima dengan Huy Giok tidak ada permusuhan apapun Tapi dalam keadaan dan situasi semacam ini Tiba-dua saja mereka merasa antara mereka dengan Huy Giok ada sesuatu yang mengganja Meski air muka mereka tak berubah Namun hati mereka merasa serba susah juga Lengkok Siang Bok saling pandang sekejap lalu bergehem Dalam pada itu Tong Hong Gero Heng Teh sudah mendekat dengan langkah lebar Selamat berjumpa Selamat berjumpa Sapa Huy Giok dengan tersenyum Selamat berjumpa Selamat berjumpa Selamat berjumpa Tong Hong Go Heng Teh membalas hormat Di antara kelima bersaudara itu Kendatipun Tong Hong Chang merasa paling kikuk Namun senyuman tetap menghiasi bibirnya Hal ini membuat semua orang yang menonton di bawah umper rumah saling pandang dengan rasa kecewa Agaknya setelah saling tegur sapa dengan sopan Kedua rombongan itu lantas berpapasan dan lewat dengan begitu saja Tanpa ketegangan, tanpa rangsangan dan tanpa kejutan Seolah dua kenalan biasa yang bertemu di tengah jalan saja Kembali Lengkok Siang Bok saling pandang sekejap Tiba-tiba dari ujung jalan depan sana berkumandang suara teriakan yang nyaring Wahai Hui Tai Sian Seng Masa hatimu sedih kekasihmu dirampas orang lain? Masa kau tidak marah? Tidak penasaran Hui Giok, Lengkok Siang Bok maupun Tong Hong Go Kiam Serentak berhenti dan saling pandang dengan melenggong Siapa hardi Tong Hong Chang mendadak dengan kening berkerut?